Rangsang daya inovasi anak muda, pemerintah Kabupaten Banyuangi gelar Festival Teknologi Inovatif. Festival yang memamerkan inovasi mahasiswa maupun pemuda desa di Kota Gandrum, diharapkan dapat menjadi ruang untuk mengenalkan berbagai inovasi kecil hingga besar ke kancah internasional. Berada di depan Kasibu Banyuangi, Bupati Banyuangi resmikan Festival Teknologi Inovatif. Festival yang digelar selama dua hari tersebut memamerkan berbagai inovasi teknologi mahasiswa hingga pemuda desa di penjuru Kabupaten Banyuangi. Seperti halnya salah satu stand milik Kecamatan Tegal Sari, di mana teknologi mematikan dan menghidupkan lampu menggunakan SMS dipamerkan. Dari teknologi yang didapat aplikasi rumah ini, pemilik dapat mengontrol lampu rumah menggunakan SMS meski sedang ada di luar kota. Kan gini, misalnya kita mau menyalakan atau mematikan lampu itu enggak, enggak, enggak. Sampai itu terbatas pada saklar rumah kan. Biasanya kan kita males, mau ke sana, mau kemari. Misalkan kan kita lagi pergi ke luar kota. Nah, nantinya kita itu mematikan lampu, mau menyalakan itu, kita cukup dari SMS HP. SMS biasa saja ya. Sedangkan dari Kampus Politeknik Negeri Banyuangi pun tak mau kalah. Dengan menampilkan berbagai penelitian, mahasiswa maupun mahasiswi di masing-masing prodinya, salah satu yang menjadi andalan yakni kapal cepat yang bisa dikemudikan jarak jauh menggunakan Android. Untuk tahun ini kita mengeluarkan banyak sekali inovasi karena mahasiswa kita juga aktif untuk melakukan penelitian. Jadi yang maskot di depan sendiri, inovasi dari Banyuangi ini adalah kapal produksi dari Banyuangi. Ini menggunakan teknologi baru yaitu bisa dikendalikan melalui HP Android. Sementara itu Bupati Banyuangi yang membuka langsung festival teknologi inovatif ini berharap dari festival ini dapat merangsang inovasi teknologi di kalangan pemuda di seluruh kota Gandrum. Hanas pun menambahkan, dari sini pemerintah Kabupaten Banyuangi juga memfasilitasi dan memberi panggung bagi para inovator untuk mengenalkan temuan luar biasa kepada dunia. Nah, inovasi-inovasi ini memang kita ingin tampilkan di festival supaya merangsang kita dan sekaligus tahu bahwa ada temuan-temuan teknologi. Lebih dari itu sebenarnya kita ingin memberikan panggung kepada sektor inovasi teknologi untuk diberi tempat. Selama ini kan riset teknologi kan tidak terlalu terkenal di Indonesia. Di luar negeri justru terkenal. Nah, di Banyuangi temuan-temuan teknologi, baik teknologi pedesaan maupun teknologi dalam arti hasil riset yang dibuat oleh teman-teman kampus, kita kasih tempat hari ini. Sehingga dengan demikian hari ini para peneliti inovator di bidang teknologi menjadi tuan rumah yang bisa ditampilkan dan bisa dilihat oleh banyak orang. Tim Liputan Banyuangi TV melaporkan.